Oke guys, jadi disini aku mau bikin video lagi ya guys, jadi lagi rame katanya ada yang namanya itu jasa screenshot iPhone, ini aneh sih, beneran aneh, kenapa? Karena ini buat apa ya fungsinya, kenapa harus iPhone gitu, dan untuk katanya tuh kita kalau misalnya mau pake itu, katanya berhubungan sama hal yang privasi, katanya kita tuh harus nyantumin email sama password sosmed kita, semuanya intinya semua tata pribadi kita harus dicantumin biar bisa pake, maksudnya biar ke SS gitu loh, dan ini tuh dijual dengan harga murah sekitar 2-3 ribu nih, jasa iPhone buat apa sih? makanya jasa SS iPhone, ini apa nih, kita liat nih, ini biasanya paling update ini nih, customer yang mau aja ngasih akun pribadi sosial medianya untuk, ya anjir, kok bisa gitu, apa, emang gak diajarin gitu, dari dulu, gue sih malu anjir, netizen yang khawatir karena data akun sosmed mereka bisa disalahgunakan, nah iya makanya, mereka yang jual, mereka yang jual beli, kita yang khawatir sama data pribadi mereka, gitu, menyimak anjir, netizen yang gak habis pikir dengan tujuan Android user menggunakan jasa screenshot iPhone ini, anjir, yang jadi masalah, kenapa sih gengsi aja sampe segitunya anjir, ini open jasa SS, ini aku bantu atau screenshot, ini apa nih, apalah ini, jasa SS iPhone, jujur aja, for the first time aku dengarin kabarin itu, sempet kaget banget dan shock, aku ngiranya ini adalah untuk pengguna-pengguna iPhone yang HP-nya itu memiliki kendala atau mungkin ada masalah teknis gitu ya, dan mereka tuh mau service HP mereka karena gak bisa SS dan sebagainya, tapi ternyata itu adalah jasa SS iPhone untuk orang-orang yang pengguna non-iPhone, biar terlihat iPhone, biar terlihat si paling iPhone, dan sebagainya, dan ternyata jasa SS iPhone itu adalah mereka bakalan ngasih akun mereka, bakal ngasih akun sosial media mereka juga, bahkan ngasih data-data pribadi mereka hanya untuk minta tolong di SS-in dan di-upload ke sosial media, jadi biar keliatan kayak pake iPhone gitu, please temen-temen, ini tuh udah bahaya banget serius, ini bisa membocorin data-data kalian, data di sosial media kalian, bahkan bisa membahayakan sosial media kalian sendiri gitu loh, kalau misalnya kena hack gimana, kalau misalnya tiba-tiba dia minta pinjaman uang dari teman kontak-kontak kalian gimana, tolonglah be smart, jangan sampe gampang kemakan gengsi yang gak jelas kayak gini, iya anjar, bener-bener, nah, aku masih bingung nih kayak gimana sih buktinya, maksudnya kayak testimoni gitu yang jasa SS-nya itu kayak gimana sih, coba liat dah, kepo sama yang udah jual-jual jasa SS iPhone ini nih dia, parah sih anjar, open jasa SS iPhone 12 Pro, buat apa sih? dan disini aku bingung sih ya, dan, kenapa harus ada begini gitu, Duh, ini Jaka SMP Udah kebelah-belah Oh, jadi gitu ini parah sih SS Odo Open SS apa ya Nokia dong Open SS Nokia dong Aku masih menunggu Dengan Open SS Nokia Kapan ya Open SS Nokia Aku sangat menunggu sekali Karena Sedang mencari Open SS Nokia Kan selama ini Nokia ini kan kayak HP Maksudnya itu Bukan HP HP touchscreen Masih sedang menunggu Karena selama ini kan tidak ada fitur SS Di Nokia Gakak banget kenapa bisa kebikiran Ini apa sih Jasa app Jasa SS IP Datuk terjamin aman Akhirnya apa sih Nah ini gue juga kepo Padahal gue Padahal aku pake IP Android Suka SS juga Tapi gak tau Bedanya Sama aja Sanya beda atasnya saja Betul Sekali Ya seperti ini guys Epang SS IP gini Maksudnya Biasanya bocil-bocil Biar keliatan kaya Oke Ternyata itu ya guys Tapi masih aneh juga sih Kenapa mereka tujuannya begitu Dan Ya mungkin Video kita sampai sini aja ya Karena Aku tuh sekarang Udah gak bisa upload Banyak-banyak video lagi Karena Udah banyak kesibukan Udah mulai masuk sekolah lagi Dan Udah mulai banyak aktivitas lagi Dan Yaudah Gak bisa banyak-banyak Ngelakuin hal Jadi video tuh Sekian aja Jangan berhubung subscribe Salam darahku See you next video And goodbye See you next video